Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya di halaman depan rumah saya ini musim kemarau panjang jadi bunga saya banyak yang kurang baik ini rumputnya kering semua walaupun disiram nah kalau bunga ini nah ini bunga ini tahan kekeringan ini dia masih tetap seger walaupun kemarau panjang nah kalau ini bunga di halaman belakang memang tidak tiap hari saya siram seminggu sekali tapi ya Allah rusak banyak yang rusak ini belakang rumah ada pembangunan jadi saya sama sekali tidak membuka halaman belakang Masya Allah kasihan banget bunga saya sekarang bunga-bunga saya mau saya cuci semua daunnya dengan air bersih yang mengalir nanti akan saya ganti medianya biasanya bunga-bunga yang ada di belakang ini tidak saya siram tiap hari karena sudah saya siapin air diberi sumbu di potnya tapi kali ini kayaknya tidak cukup kalau satu minggu tidak disiram ini sudah kurang baik bunganya jadi ini medianya mau saya ganti kemudian airnya saya beri ekoenzim biar lebih bagus nah kalau bunga ini biasanya kalau kurang air dia ada hamanya putih-putih seperti kutu nah ini ini karena kekurangan air dia biasanya seperti itu juga di akar atau di kelopak-kelopak ini ada jadi harus dibersihkan dulu dari hama baru nanti diganti medianya dan ditambah dengan cairan ekoenzim sebagai pupuk alami nah ini banyak banget hamanya nah ini ini di kelopak-kelopak bunga ini juga nah ada kutu jadi harus benar-benar bersih ini alas pot yang saya kasih air penuh nah ini kayaknya tidak cukup jadi saya harus ganti pakai alas yang agak besar biar cukup untuk musim kemarau ini nah ini alas pot yang besar saya beri air nah ini airnya bisa memuat banyak ini kemudian saya tambah dengan ekoenzim sebagai pupuk alaminya mudah-mudahan diberi ekoenzim ini bunga saya menjadi segar kembali seperti beberapa waktu yang lalu nah setelah diberi ekoenzim cairannya berubah warnanya seperti coklat teh ini sumbuyuhnya juga saya ganti semua saya ganti biar tumbuh segar nah ini saya ganti semua diganti dengan yang baru dan agak panjang karena alas potnya lebih besar jadi biar sampai ke air jadi sumbuyuhnya saya ganti yang lebih panjang kemudian di atas air tadi saya beri alas lagi yang berlobang sehingga nanti sumbuyuh bisa masuk ke dalam air yang sudah ada ekoenzimnya tadi selamat menikmati nah ini bunga-bunga saya sudah segar kembali setelah tadi dicuci dan diganti medianya serta ditambah dengan ekoenzim mudah-mudahan lebih segar lagi ke depannya nah sudah selesai taman mini bunga saya memang harus dirawat kalau di musim kemarau ini merawatnya tidak bisa seminggu sekali kayaknya ayo teman-teman yang ada pengalaman seperti saya mohon saya masukkannya ya biar bunga saya makin seger dan makin cantik sampai ketemu di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati